Saga Ratu sebenarnya mulai tahun 2010, awalnya tahun 2006 gue pelajarin soal sepatu tradisional tuh kayak apa Gue dateng ke workshop-workshop tradisional di Indonesia, pengen tau gimana sih cara buat sepatu Kemudian tahun 2009 baru mulai berani buat bikin workshop, dan tahun 2010 baru saya bikin brand Sagara Yang mana branding itu, saya pengen bikin sepatu yang sesuai dengan standar spesifikasi sepatu yang layak buat laki-laki itu seperti apa, menurut saya Ada satu teknik tradisional ngerakit sepatu namanya hand welted, itu tuh teknik yang udah hampir punah di dunia Jadi ini tuh teknik tradisional yang dipakai di era 1800an, nah mulai revolusi industri tahun 1920an udah mulai ada mesin Dan perlahan teknik ini hilang dan yang kita coba munculin sekarang, kita coba presentasiin di Sagara adalah teknik hand welted ini Teknik yang hampir hilang dan sekarang bisa didapetin di Sagara Soalnya hand welted itu teknik yang paling superior, teknik rakitan sepatu yang paling terbaik yang ada di dalam sejarah manusia selama ini Karena dia itu ketika outsole-nya habis, kita bisa ganti outsole-nya tanpa ngeganggu upper, biar uppernya fittingnya tetap bagus, uppernya tetap gak rusak Kemudian hand welted juga anti air, banyak layer di dalam sepatunya yang sulit untuk ditembus sama air, salju juga Kemudian hand welted juga paling nyaman karena di dalamnya, di dalam sepatunya ini kita ada ruang disini nanti yang akan kita isi sama cork, sama filler Disi sama cork, dan cork ini seiring pemakaian si pemiliknya akan ngebentuk shape kaki si yang makainya Jadi personal fittingnya nanti, itu yang buat kenapa hand welted itu superior dan nyaman, kuat, ada di jahitan ini Jahitan hand welted ini, jahitan yang gak keliatan dari luar Dan hand welted ini gak bisa pakai material sintetis, harus pakai leather Salah satu material yang paling mahal yang ada sekarang ini kan leather ya Kita pakai vegetable tan leather disini, weldnya juga Vegetable tan itu kulit yang cara penyamakannya, cara tanningnya pakai bahan-bahan alam Jadi gak ngerusak lingkungan sama sekali, bahkan limbahnya bisa dibuat untuk nyiram tanaman Starting pricing kita mulai dari 1,6 Kalau untuk kulit-kulit yang premium bisa sampai di atas 2 juta ke atas Kan kita juga ada kulit-kulit impor dari luar negeri, ada yang bisa sampai 4 Karena sebenernya harganya sagaran ini bisa dibilang untuk spesifikasi produk seperti ini untuk di industri luar negeri Itu harga yang sangat bagus dan sangat bersaing Kalau untuk di lokal, ya memang agak berat sih karena daya beli masyarakat kita kan belum sekuat di luar negeri Apa yang konsumen bayar worth it sama apa yang mereka dapat Seluruh benua alhamdulillah udah, cuma yang kita belum pernah shipping ke Afrika Amerika Latir, Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Singapura semuanya alhamdulillah udah Mereka cukup puas dengan harga yang ditawarin sagaran karena harga kita bisa dibilang oke lah Mereka untuk dapetin sepatu dengan spesifikasi yang sama mungkin bisa ngabisin sekitar 700-800 dolar paling murah Jauh ini sih kita gak ada hambatan karena banyak indrian luar yang masuk Indonesia Berani banget soalnya satu yang gak dipunyain sama industri di luar negeri adalah pengrajin yang bisa ngerjain sepatu pakai tangan full dari awal sampai akhir Itu yang udah mulai hampir punahlah di luar negeri ya Harusnya kalau kita bisa nge-maintain brandnya, kita bisa ngejaga terus kualitas, kita ngejaga material apa yang kita pakai Brand lokal bisa bersaing banget sama luar negeri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih